hai 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 Denny saya Wijak saya Satram jangan lupa like comment and subscribe di channel Hai bismillahirrohmanirrohim ini pertanyaan dari tadi belum dijawab perjanjian barunya Tuhan yang ada di dalam Bani Israel kenapa ada di dalam agama anda coba anda jawab baik jadi saya koreksi di perjanjian lama Tuhan memberi hukum Taurat kepada bangsa Israel mana tertulis begitu mana mana melalui muka mana perjanjian lamanya seperti itu mana tertulis dimana saya belum siap menjawab di betong-betongan mengatakan Taurat perjanjian lama itu ada hukum Taurat mana tertulis saya sudah baca data cuma Pak Joma memahami mana tunjukkan ke saya mana tunjukkan tunjukkan disini udah jelas dikatakan di ayat 31 ya selama dasar kuyul anak orang bisa jadi dokter ini data-data 4400 mendengar kita ya saya banyak data ya di sini saya ulang sesungguhnya akan datang waktunya demikian firman Tuhan aku akan mengadakan perjanjian baru dari bawahnya ada perjanjian baru Iya tahu tahu saya tahu sebentar sebentar dengar dulu bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka apa perjanjian dengan moyangnya Tunggu 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 perjanjian dengan nenek moyang Israel itu apa hukum Taurat atau bukan hukum Taurat ada hukum Taurat nenekmu kipir inilah kau asal ngomong bukan kipir itulah kau makanya kau dipertawakan kamu Nenek saya berhubungan mengatakan bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka bukan bukan itu yang dikatakan bukan hukum Taurat ini perjanjian Tuhan ketika Tuhan kemudian datang kepada Nabi Musa menjanjikan keselamatan kepada Bani Israel agar Musa membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir itu perjanjian itu perjanjian lamanya perjanjian barunya baru hukum Taurat Tuyul Oke 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 Pakmu Musa Pak Musa Pak Jumah sewaktu Israel sewaktu baksa Israel dijajah ditawan oleh Mesir Musa diperintahkan Tuhan keluar dari situ setelah keluar dari gunung itu diberilah dua lobatu alamah pandai kali memang nipu orang ini ya pandai kali orang ini nipu agamanya ngajarin gitu bukan seperti perjanjian diam bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek dalam nama ini dalam nama ini mulai lagi-mulai lagi agama setannya lagi diandalkan rokoda merosah hadat keluar kau dalam nama isu turunkan biadab ini turun 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 terus dalam musya kamu ke gereja jilat pantap pendeta orang turun terus agama setan agama setan penyembar setan turun laknab dasar biadab penipu ini saya bacakan lagi ya teman-teman bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu perjanjian lama yang diingkari oleh Bani Israel kampret udah ditanya tetapi kata Tuhan di dalam nomor tiga tiganya dari Yeremia 31 tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah perjanjian lama itu demikian firman Tuhan aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku itu perjanjian barunya kamfret kamfret udah berpuasa saya supaya tidak kasar tapi kalau menghadapi orang tulul apalagi mengaku dokter tapi bahlul umper bodoh manusia itu biasa saya naik nafsu hehehe lanjut teman-teman ingat si kucuk dasar manusia laknat penyembah bangke uang sabar sabar re aku udah sabar tapi kalau yang dihadapi orang lingung kayak gitu gimana mau sabar legowo juga ada batasnya weswes rapopo rapopo dia itu pinter pinter iya nggak apa-apa tuh kita diskusi yang enak yang cantik supaya memberikan edukasi kepada umat Oh ini detailnya dokter pinternya saktin pinter ngipulin pinter bohong pinter membedohi long mau dibawa Oh sama dibiarkan orang membongong kayak begini yang diculup ditempahayang toh biar dia si uman oh dasar dia bilang rosahadat keluar laknat biadam uh dokter entah kau deket sini masih mulutmu sendal maaf ya teman-teman saya tidak bisa membiarkan orang yang mengaku dokter pinter ya tetapi sengaja dia memperbodoh diri itu itu pertanyaan sederhana kenapa agama anda menggunakan kitabnya agama lain apa dia bilangnya aku tidak punya agama aku bahkan tadi dia mengaku aku tidak punya kitab kan tuyul hai hai jangan Bos kalau ilmu masih nihil jangan naik ke atas komal komal bentas agama mending anda buka komal cari koin di sana apa gali-gali kubur ke apa ke gali sumur atau tari taiping sana triping jangan masuk tempat gini kita mau diskusi ternyata kau sajikan kan kita yang memperbodoh orang dokter dokter ya kayak kemarin gini dipertanyakan lukas 2446 itu terus gimana di lukas katanya kan gendeng harus yang tertulis di torak di bawah Neng waktu ya Allah ini dokter kok goblok banget musuh tertulisnya di lukas memang zamannya Yesus sudah ada kitab lukas masalah segera jadi bawah semalam itu Ayo silahkan dilanjutai saya bikin kopi campur masa kedua biasa Iya yang baru datang silahkan Paulus hai 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 selamat malam selamat malam ada yang mau ditanyakan Islam langsung maik mau ditanya Kristen dong mau bau start silahkan mengadik Hai lupa deh aku lagi minum no bikin aku res res lu pertanyaan Oke aku kalau oke aku bertanya ya nanya yang bener doang kemarin Paulus siap ditanya ya Iya boleh Oke pertanyaannya ketika ada orang berdosa di dalam Kristen supaya roh orang berdosa ini diselamatkan pada hari Tuhan Hai maka roh orang berdosa ini diserahkan kepada siapa A Bapak B Yesus C Iblis D roh kudus eh eh pendeta-pendita setempat yang sedang memegang masa jabatannya silahkan Iblis mantap bagus-bagus Anda lolos ke babak berikutnya siap siap bagus apa kalau gue lolos gue dapat apaan dapat mangkok mie ayam yang ada ayam jagonya nanti kirim alamatnya aja oke berikutnya Hai pertanyaan berikutnya Hai jikalau di dalam Kristen ada orang-orang orang yang menghujat Kristen Hai agar orang-orang ini jerah menghujat maka orang-orang ini harus diserahkan kepada siapa A pendeta-pendeta setempat yang sedang memegang masa jabatannya B Bapak C Iblis D Yesus hai eh Petrus Hai Iblis Iblis Hai iya Anda hebat Anda lolos ke babak selanjutnya mantap mantap kita keren dari Ibis apa tuh dari kamu kalau membantah kamu kalau Kristen dan membantah kamu Kristen bidat kamu jawabannya udah bener dua-duanya yang pertama roh orang berdosa diserahkan kepada Iblis itu tertulis dalam satu Timotius 1 Korintus 5 nomor 5 yang kedua orang jerah menghujat Kristen Kristen akan menyerahkan kepada Iblis orang menghujat ini tertulis dalam satu Timotius 120 kamu kamu jangan bidat kamu ya saya ini yang saya megang kuis ini saya koreswawaruntuh lanjut yang ketiga ini adalah pertanyaan final Hai dan jika lolos maka akan mendapatkan mangkuk mie ayam dikirim bukan alamat yang itu hadiahnya itu komputer rusak komputer rusak tapi tetap ada capni ayam ya ya oke Paulus veteran siap siap oke pertanyaan ketiga pertanyaan abad milenium di tahun 2000 2000 eh enggak dong di tahun 90-an pertanyaannya adalah ketika Yesus sedang melakukan cawan yang dikehendaki bapak pertanyaannya apakah Yesus melakukan penyaliban itu jatuhnya pembunuhan atau bunuh diri silahkan dijawab waktu dimulai dari sekarang A A pembunuhan survei membuktikan karena ini adalah pertanyaan final maka kita akan memanggil eh ahli biblos untuk memberikan penjelasan penjelasan mengenai jawaban yang benar silahkan Ustadz Sugi jawabannya Yohanes 1930 oke Ustadz Sugi sedang berhalangan hadir jadi diganti oleh Profesor Hadi Sellebes jawabannya ada di Yohanes 1930 mari kita bacakan kemanakah jawaban yang benar tersebut apakah A pembunuhan atau B bunuh diri Yohanes 19 ini dia oke kita bacakan ya permisa ya kita bacakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai titik lalu ia menundukan kepalanya dan menyerahkan nyawanya jawaban yang benar adalah B membunuh dirinya sendiri wak 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 waw Paulus Betsran gagal maju di babak final karena salah dalam menjawab terima kasih kuih selesai kita tesikan pariwara berikut ini bangkores padahal tadi ada pilihan loh jadi Bang Paul Paulus tadi ada pilihan call and friend gitu mau telepon bombom kamu telepon si kamu yang membangun suin sulino bisa tadi salah itu salah kuis ini kan kuis eh siapa berangus kalau yang ada pilihannya itu kuis who wants to be Bruno Mars beda jadi iya iya tadinya kalau ada pilihan gue calling si Nathaniel tadi waduh Oh nantan yang udah gugur-gugur sini dia udah udah pernah gugur sini ya udah gini aja deh karena ada kesalahan dari panitia maka hadiah tetap diberikan tapi dalam kondisi setengah ya jadi setengah mangkok mie ayamnya akan dikirimkan silahkan di taruh alamatnya kepada admin hai 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 hai